Dan kita ke Jawa Timur, Pemirsa Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini resmi mengoperasikan bus Surabaya, transportasi massal berkonsep modern dan ramah lingkungan. Surabaya Bus ini menjadi transportasi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pembayaran tiket penumpang dengan menukarkan sampah plastik. Surabaya Bus akhirnya resmi dioperasikan di Kota Pahlawan sebagai transportasi basal. Angkutan ini mengangkat konsep modern dan ramah lingkungan bagi warga Surabaya karena menggunakan penukaran sampah plastik sebagai metode pembayarannya. Diresmikan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini beberapa hari lalu, keberadaan Surabaya Bus ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warganya untuk menjaga lingkungan dan menekan jumlah sampah plastik di lingkungan sekitar. Selain menekan jumlah sampah plastik, Surabaya Bus ini menjadilah ke awal Pemprov setempat dalam menanggulangi kemacetan di wilayahnya dengan mengurangi presentasi penggunaan kendaraan pribadi. Ya, ini belum optimal ya karena kan masih satu lajur. Nanti kalau sudah koneksi dengan tram gitu mungkin akan lebih turunnya akan tinggi. Kalau sekarang mungkin turunnya karena kan hanya satu arah saja. Dalam tahap awal, Surabaya Bus yang memiliki kapasitas 64 penumpang ini akan beroperasi jam 5 pagi sampai jam 10 malam dengan layanan trayek Terminal Purabaya Jembatan Merah Plaza. Tempat duduk wanita akan dipisahkan dengan tempat duduk pria. Dan untuk meningkatkan keamanan, Surabaya Bus juga dilengkapi CCTV pemantau saat perjalanan berlangsung. Dari Surabaya, Haritam Bayok, I News melaporkan.